Ya ampun, lu gak tau apa gue ini adalah setan yang paling badai disini Sat pocong sampah, mulutku tuh bau tau gak? Ya aduh nenek, cakep banget nenek, ya ampun Hei, ingat, kami adalah saudara kalian Dan sekarang serahkan seluruh harta benda milik kalian kepada kami Karena kami dalam keadaan susah Setuju? Kau anak punya dong, kau ada disini Kurang hajar, mereka beraksi disini Saya harus berubah Tapi dimana? Ayo, semuanya kemarin Halo anak ganteng Nama kamu siapa? Ayo Siap Ayo Iya siapa? Siapa? Kamu pangeran dari angkasa Betul, betul, betul saya lah seorang pangeran Kalau saya pangeran? Kalian ini siapa? Kami ini berdua pesuruh pangeran Aduh, maaf pesuruh-pesuruhku yang setia Maafkan saya, aduh Saya sampai lupa Sampai lupa Saya pangeran dan ini adalah pesuruh-pesuruh saya Dua langkah indahnya dunia ini Terus, kalian ini mau ngapain? Tadi pangeran bilang Pangeran mau kasih dompet sama kami Iya Dompet? Cuma dompet? Gampang, gampang Cuma dompet? Ambil sebuahnya, ambil Pangeran, saya seorang pangeran Aduh, saya hampir lupa itu Eh, kamu siapa ya? Kamu ini ternyata dayang-dayang saya ya? Ayolah Kak Panji, jangan main-main Ayo pulang Siapa yang main-main? Kamu yang main-main? Kak Panji, anak-anak udah pada nunggu di rumah Ayo pulang dong, main-main terus nih Anak-anak, anak-anak siapa? Eh, dayang, kamu jangan kurang aja sama pangeran ya? Hahaha 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 Kanji kok jadi sawan begitu sih? Hahaha 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 Aku senang, aku gembira Ini yang pertama kali kita benar-benar sukses besar Ini berarti Kita akan menguasai dunia Dengan cermin itu Kita akan pengaruhi semua orang Supaya menjadi budak-budak kita Hahaha Hahaha Ya, ayo pulang Ya, ayo pulang Tapi bagaimana dengan manusia milenium? Kami juga heran, Don Klo Kenapa manusia milenium masih belum keluar? Padahal kami sudah bikin kekecohan yang luar biasa Kalau begitu Bikin kekacauan yang lebih besar lagi Supaya manusia milenium keluar dari persemuunya Baik, Don Klo Tapi Kekacauan apa lagi? Nah Serang kantor polisi Untuk membebaskan teman-teman kita yang di penjara Ya, ayo pulang 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 Gimana kejadiannya? Tahu-taunya Kak Panji sudah berlagak seperti pangeran Aduh, Doli benar-benar kaget banget Dan Waktu ngajak pulang aja Doli terpasang rayu lah Ngorbanin diri sebagai dayang-dayang Dan Yang lebih memalukan lagi Selama perjalanan Kak Panji tuh Memerintah semua orang Jadi Seakan-akan tuh Orang-orang itu Rakyatnya Dan Kak Panji tuh adalah pangerannya gitu loh Ih Kalau kelakuannya Kak Panji kayak begini Kesambet setan apa ya? Sebab kalau kesambet setan kuntil anak Agak mungkin begini Ini paling-paling kesambet setan kuntil bapak kali Kamu udah telepon Nadia belum? Udah Dan katanya Kak Nadia sebentar lagi mau pulang Eh Kuntet Sini kamu Sini Siapa kuntet? Siapa kuntetmu? Siapa kuntetmu? Siapa kuntetmu? Eh Lu kuntet Pakai liat kiri kanan kiri kanan Weh Iya Emangnya disini siapa lagi yang kuntet selain lu? Bu Jok Nggak sari-sarinya Kak Panji bilang Bang Munir kuntet Udah Turutin aja pakatanya Cepet maju Cepet Eh 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 Paduka yang mulia Kuntet Ada apa ya Paduka yang mulia? Saya minta Minuman Eh Paduka Di depan Paduka Itu kan gelas minuman Tinggal tenggak doang Nggak usah repot-repot Paduka Ini nggak enak Saya minta minuman yang paling enak Seperti Raja-Raja Karena saya Cepet Raja Minuman Raja-Raja minuman apa Bang Munir bingung Baru kesambet aja belagu lagi Eh Cepet Malah lu mau dipenggah Nggak 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 Ooh uh A Udah Udah Adinda tercinta, kemana saja, dari tadi Kakanda menunggumu. Tante Hospita, apa Anji lagi aneh, udah ikutin aja. Kebetulan kalau gitu, kita main raja-rajaan ya. Adinda juga sangat merindukan Kakanda. Bagaimana kalau sekarang kita ke keputeraan tempatnya Adinda? Disana kita bisa memadukasi sepuas-puasnya. Oh tentu saja Adinda. Keputeraannya dimana Adinda? Disana. Saya gendong ya Adinda. 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 Eh anak-anak, itu Maharambet alias Maharaja Kesambet mau ke mana? Udah Bang Munir bawain capek-capek ini minumannya dia malah kabur. Untang-untang ada minuman yang lebih enak lagi, minuman ros seger. Dasar Panji, bagi kesambet aja, dapat untung. Dapat rejeki nomplok. Tapi rumah rambet sudah lengsir. Sekarang rumah rambet baru datang berkuasa. Oh Kakanda, Dinda sudah menunggu saat-saat seperti ini sudah lama sekali. Begitupun saya Adinda. Andai Adinda jadi ikan, Kakanda jadi apanya? Oh tentu saja, jadi airnya. Kalau Dinda jadi bunga, Kakanda jadi apanya? Tangkainya. Ia. Hahaha. Anji kamu apa-apaan sih? Hei. Siapa kamu? Atau... Kamu adalah salah satu selir saya? Iya. Selir? Eh Ji, gak lucu tau gak Ji? Sudah deh kamu gak usah pura-pura pikun dan belaga acting kayak gitu deh biar bisa meluksir hospital. Kita apalagi sampe anak-anak liat malu tau gak? Ayo pulang, Pak. Anji. Nah. Kamu jangan kurang ajar begitu dong dengan pangeran. Kalau kamu ingin berdansa dengan saya, Andri dong. Saya lagi bersenang-senang dengan selir saya satu ini. Kalau kamu ingin juga, Adi malam. Oke. Adi malam. Dadah, Nadia. Dadah. Silir. Belong, belong, belong. Ayo. Ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Bisa kesampet kayak gini. Ya suka ini. Wah mudah. Misalkan ga panjit. Dan Dire di기 shoulder. Bahclam juga 고�ang. Bapak, abang itu juga bio. Benarczan juga ada segitu. Ya ke centilan. Benar khat, bapak mandeko. Ya gak? Cari perhatian mereka Nadia Saudara-saudara sekalian Saat ini tengah terjadi Kekacauan yang sangat aneh Di dalam kota kita Masyarakat banyak yang tersihir Sehingga mereka lupakan dirinya Apakah aparat kepolisian dapat mengatasi persoalan ini Pak? Kekacauan ini dibuat oleh kelompok Dunlo Mereka membawa sebuah cermin Yang bisa membuat orang lupa siapa dirinya Apabila dia melihat cermin ini Oleh karena itu Kami mengharapkan kepada masyarakat luas Untuk tetap waspada Terhadap orang yang membawa cermin Dan memintanya untuk menatap cermin itu Wah kacau nih Ini yang terjadi sama Kak Panji Berarti selama ini Kak Panji gak pura-pura Kalau begitu Kak Nadia Nadia mesti kasih tau monsel milenium Supaya keadaan gak semakin kacau Iya Tapi gimana Kak Nadia harus mencari manusia milenium Rumahnya aja Kak Nadia gak tau dimana Kita harus segera menyadarkan Kak Panji Tapi gimana caranya ya Mudah-mudahan kekuatan gelang milenium itu Bisa mengarahkan kekuatan gelang milenium itu Bisa mengarahkan kekuatan gelang milenium itu Apa? Menyangkut keamanan kerajaan pangeran Waduh Gimana ya Gimana ya Hah Hah Dinda Saya pergi sebentar ya Nanti Kak Anda pulang lagi kesini Sebentar Sebentar Tapi jangan lama-lama ya Tapi jangan lama-lama ya Tentu tidak Dinda Tapi kalau Dinda kangen gimana? Hahaha Sebentar aja Ayo cepetan dong Bu Ayo alas Ayo Dadah Eh 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 Ayo Sekarang Katakan Saya tidak mau Selir saya menunggu terlalu lama Begini pangeran Ada yang mau mencuri gelang pangeran Hah Kamu jangan bercanda Gelang-gelang apa? Itu gelangnya ada di kantong pangeran Itu Kantong-kantong apa kantong? Nah Ini maksud kamu? Oh iya betul yang ini pangeran Daripada dicuri orang Mendingan pangeran pakai aja Ya Kenapa tidak? Coba aja Luli Ada apa ini? Kak Panji syukur Alhamdulillah Akhirnya Kak Panji bisa sadar ya Allah Yang main kenapa? Lagian Kok kita ada di tempat ini? Loh Kok Kak Panji berubah jadi manusia milenium? Aduh Kak Panji Ceritanya panjang banget Jadi Kak Panji Waktu di supermarket Kak Panji disihir oleh anak buahnya Donklo Oleh cermin Kak Panji ingat gak? Ya ampun Iya 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 Kak Panji ingat sekarang Memang Waktu di supermarket itu Ada anak buahnya Donklo Nah Kak Panji Karena dari itu Semua keadaan menjadi kacau Donklo dan anak buahnya Mempergunakan cermin itu Untuk kejahatan Kak Panji Nah sekarang Kak Panji Sebagai manusia milenium Mendingan bergerak cepat Semoga keadaan tidak menjadi kacau Kak Panji Kurang ajar Donklo Doli Kak Panji pergi dulu Akan Kak Panji hancurkan mereka semua Angkatan Bapak kalian Kami hanya ingin mengucapkan Selamat siang Pak Polisi Selamat siang Pak Polisi Kurang ajar Bapak-bapak Polisi Sekarang tidur Siap bos Bapak-bapak Polisi Bapak-bapak Polisi Sekarang udah pada tidur Tidur Wah kita merdeka Merdeka Bebasin temen-temen Hei Berhenti Ingat Sekarang kita sebagai penguasa kota ini Dan mari kita lakukan kejahatan sebanyak mungkin Setuju? Setuju Bapak-bapak Polisi Bapak-bapak Polisi Dengan cermin ini Kita bisa habisin mereka semua Ayo yang kanan Apa? Ayo yang kiri Satu lagi yang tengah Satu lagi yang tengah Kenapa selalu lari kamu Bukan rusak Terima kasih manusia Millennium Kami memang benar-benar tak berdaya menghadapi mereka Sama-sama Pak Sekarang Bapak bisa memasukkan mereka kembali ke dalam penjara Saya pergi dulu Pak Selamat tinggal Selamat tinggal manusia Millennium Ini surat dan barangnya kok Semua 7.500.000 7.500.000 Aduh Singko ini salah ngitung kali Coba lihat dong yang benar dong Emasnya aja 20 gram Belum lagi beliannya Nih 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 Banyak beliannya Aduh gimana sih Singko Coba deh hitung yang benar lagi Itu sudah agak bersih Oe sudah potong 30% Aduh gimana sih Singko Dulu waktu saya beli barang ini Katanya kalau saya jual lagi Gak ada potongan apapun juga Gimana sih Mungkin ibu salah dengar Gue tidak pernah bilang begitu kok Aduh gimana dong Yaudah deh kok Dipotong 10% aja ya 10% aja ya Gak bisa Itu sudah harga Langganan Karena ibu langganan kita Coba Ibu kalau jual ke tempat lain Mungkin lebih murah Bu Singko pelit amat sih Maksudnya 10% aja gak boleh Kalo caranya gitu Saya gak jadi jual Kau kumpulan Mana banyak tagihan lagi Belen bayar kontrakan rumah Tuh pusing deh Jual enggak Jual enggak Nah lo Kalo gak dijual Ntar bayar kontrakan rumahnya gimana Duh jual kemana ya Mana ini mal gede banget lagi Tuh panas Mbak Iya Maaf Boleh bicara sebentar Bicara Bicara apa mbak Tadi saya dengar mbak mau jual perhiasan Saya berniat untuk membelinya Tapi Tapi kan saya gak kenal kalian Tunggu sebentar Kami berani bayar dengan harga tinggi Ini saya beli Buat hadiah istri saya Besok dia ulang tahun Bukan begitu sayang Iya Percaya aja deh Suami saya gak akan nawar-nawar lagi kok Asal perhiasan itu dijual pada kami Harganya tinggi Iya Benar-benar tinggi Iya Janji loh Iya Mari kita transaksi Yuh Alhamdulillah Ini suratnya Dan ini barangnya ya mbak Oh ini uangnya Banyak ya Kenapa Apa ada yang kurang uangnya Enggak Enggak kok Ini lebih dari cukup Saya hanya heran aja Kok emas sama mbak Berani beli perhiasan saya Dengan harga yang tinggi ya Kan jadi emas gak rugi Enggak kok Kita juga gak rugi Dan juga Kita masih mau loh Kalau ada perhiasan yang lain Hihi Simbok ya Ali nuju maja ya Kok bisa tau sih Kalau di dalam tas saya Masih ada perhiasan Hmm Kalau yang ini sih Saya gak mau jual mbak Ini kenang-kenangan dari Buka suami saya Jadi saya sering memakainya Ya Itu-gitu Mengenang-kenangan manis Sama dia Hmm Manis ya Semanis hati saya sekarang Gapet uang banyak Kalau gitu Saya pamit aja dulu ya Yuh, mari. Makasih ya. Lu tabrak dia dari sebelah situ. Tolong jamret pas ya. Oke, sekarang ya. Jamret! Hei! Kembalikan tas perempuan itu. Oh, jadi kamu manusia meninim yang terkenal itu. Sekarang bagaimana kalau tas ini tidak saya kembalikan? Kalian akan menyesal seumur hidup kalian. Sekamu kira saya takut. Tan, serang dia! Bangsat! Aduh, bagus, bagus, bagus. Hebat! Ayo kita pergi. Lain kali kalau berpergian hati-hati. Karena sekarang ini banyak sekali kejahatan. Aduh, manusia milenium. Terima kasih ya. Kamu memang benar-benar hebat. Sampai jumpa. Eh, eh manusia milenium! Tunggu! Dia parge. Aduh, kok jantung saya jadi deg-degan? Jangan-jangan saya jantung cinta lagi sama manusia milenium. Andaikan dia jadi pacar saya, saya dibelai, saya dipeluk, saya dilindungi. Manusia milenium. I love you. Manusia milenium. Saya pernah mendengar bahwa dia manusia super. Betul, Bos Kumis. Manusia milenium benar-benar orang super. Saya dan Fran saja pernah menjajali kehebatannya. Ya, Fran, ya? Betul, Bos. Mat Kumis, baru pertama kali ini usaha kita merampas uang para korban gagal. Gara-gara ulah manusia milenium. Ini suatu peringatan buat kita. Kalau kita tidak hati-hati, Bisa-bisa kita dalam bahaya. Ucapan lulu benar, Bos Kumis. Diam! Kalian tidak perlu merasih hati saya. Dan dengar baik-baik. Kalau manusia milenium itu mengganggu usaha kita lagi, Dia akan mengalami mimpi buruk. Kalian tahu kan siapa Mat Kumis? Iya, Bos. Terima kasih, Bos. Oke. Sekarang. Sebarkan uang palsu ini. Tapi jangan mengulangi kebodohan yang sang. Dan dengar. Apapun yang terjadi. Kalian harus tetap diam. Maksud kalian pengen kerjaan. Makti! Ya, Bos. Ya, Bos. Cang udah abis. Kopi lu udah seteh buras. Indomie udah kagak ada. Abis semua? Semuanya udah abis. Makanya harus beli lagi, Dit. Ini gua ada duit 200 ribu. Ya, mudah-mudahan cukup lah untuk satu minggu. Yang bener aja loh, Ji. Masa duit 200 ribu buat belanja seminggu? Mana cukup? Ya, gua juga tahu itu, Nir. Tapi gua minta lu atur dong. Dicukup-cukupin lah, Nir. Ntar kalo ada lagi gua tambahin. Cari duit kan sekarang susah, Bang. Pemasukan kita tuh lagi sepi. Ntar deh kalo rezekinya misalnya nambah, jatah belanja pasti tambah juga ya. Ya gak, Ji? Gua ngerti. Cuman lu tau sendiri kan. Sekarang ape-ape serba mahal. Makanya guru-guru aja. Yang biasanya gak pernah bawel. Sekarang pada protes. Karena ape? Karena gajinya gak cukup buat makan. Ya, gua juga ngerti itu, Nir. Tapi gimana lagi dong? Duit gua cuma segitu. Aduh, pokoknya lu atur deh. Supaya cukup dalam satu minggu. Nanti kalo ada lagi, gua tambahin. Ya deh, gua atur sebisa mungkin. Tapi kalo masakan gua kagak enak dimakan, lu jangan padeh salahin gua ya. Ya, Ji? Jangan gitu dong, Nir. Wah, si Munir ini gak pernah bersyukur, Nadia. Masih untung kita dapet rejeki. Eh, bu, seminggu. Aneh cukup. Dia ketawa di pantai orang yang banyak. Srengceng begitu. Eh, Bang Munir! Eh, Pak Ros! Aduh! Busuk di cinta belam cinta nih. Bang Munir mau kemana? Mau belanja ya? Ros boleh titip gak? Aduh, dengan segala senang hati, Mbak Ros. Pokoknya buat Mbak Ros, ape juga saya kerjain. Jangankan suruh titip belanja. Suruh dorong mobil lagi. Saya kerjain, Pak Ros. Hahaha. Kalo begitu, Bang Munir kesini deh. Tidak, Pak Ros. Iya, Mbak. Ros juga pengen buktiin omongannya Panji. Kata Panji, rendangnya Bang Munir enak ya. Hahaha, Mbak Ros. Itu emang kehalian saya, Mbak Ros. Orang padang aja yang nyiptain rendang. Masih kalah enak kan merendang bikinan saya. Pokoknya sekali makan rendang saya, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Buktiin. Wah, ampun. Kalo begitu, Ros titip tolong bikinin rendang. Terus, Ros titip sabun bubuk. Eh, sabun bubuk. Susu bubuk maksudnya. Sabun cuci, sabun badan, sampo. Terus, jangan lupa ya, obat pelangsing. Biar Panji tambah sayang sama Ros. Hahaha. Itu nitip apa nitip, Mbak Ros. Sama juga supermarket pindah ke tas kalo begitu. Ini Bang Munir uangnya ya. Ini ya uangnya. Cuman kalo, karena belanjaannya banyak, saya bakalan naik taksi dari Sondok ke sini ya. Ya, terserah Bang Munir. Pokoknya kalo uangnya kurang, ntar kita hitung belakangan deh ya. Mbak Ros, saya minta tolong nih. Iya, boleh. Mau nukerin duit. Panji ngasih duit 100 ribuan. Saya takut ga ada kembaliannya. Iya. Ini uang dari Mas Panji? Iya. Yaudah kalo gitu Ros simpen jadiin jimat ya. Iya, Mbak Ros. Ini uangnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pas ya? Iya, makasih, Mbak Ros. Lima. Terus Bang Munir, kalo rendangnya udah jadi, Bang Munir ga usah anterin kesini. Nanti biar Ros aja yang kepanti asuhan. Ya. Iya, iya, iya. Bilang aja mau ketemu Panji. Dasar kajain. Yuk, Bang Munir. Dadah. Susu. Buat anak-anak. Ternyata enak juga jadi orang kaya. Apa yang kita mau tinggal ambil doang. Alhamdulillah. Banyak duit nih, Ari. Tertawa sinal dah kebenah. Tertawa sinal dah kebenah. Hehehehe, waaak. Hehehehe. Mama. Total 240 ribu rupiah pak 240 ribu Ternyata masih banyak sisanya 240 ribu ya pak Tapi jangan lama-lama mbak Tersetelat lagi Rompon masaknya Nama? Munir pak Pekerjaan? Kerjaan saya jadi tukang masak di pantai asuhan Panji Saya kenal sama Panji dan Mbak Nadia Dia sering melaporkan kalau ada tindak kejahatan kemari Kalau bapak kenal sama Panji dan Nadia Syukur Alhamdulillah pak Berarti saya bisa bebas dong pak Enak saja kamu Apa kamu tidak tahu Menggunakan uang palsu itu termasuk tindak kejahatan Apalagi sebagai pengedar uang palsu Ya Allah bapak Ya ampun Lu gak tahu apa gue ini adalah setan yang paling badai disini Sat pocong sampah mulutku itu bau tau gak? Ya ini men cakep banget nih Ya ampun Sampai jumpa